Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya kali ini aku mau berbagi cerita tentang segrotok cara buatnya pun mudah dan sangat segeranya sekali ini aku menggunakan beras setengah kilogram kemudian santan satu liter garam satu sendok teh dan daun salam dua lembar udah itu aja ini pun santannya aku menggunakan satu butir kelapa teman-teman aku peras menjadi satu liter santan ini nanti aku karu dulu ya atau di aroni itilahnya dimasak sampai setengah matang baru dibungkus segotom ini beda dengan arem-arem justru segotom ini muncul terlebih dahulu sebelum ada arem-arem ya teman-teman kalau arem-arem itu versi mewahnya ya karena di dalamnya banyak isian-isian yang sangat nikmat sekali jadi segotom itu hanya seperti ini nasi dan santan dan ini pada saat itu zaman saya kecil tuh mewah banget dan tidak bisa setiap hari saya menemukan sarapan atau makanan seperti ini segotom ini selalu menjadi andalan atau bekal utama untuk kepergian jauh sampai seharian buruk-buruk ada lauk yang lain seperti bakwan ataupun tempe menduan atau tempe kering kadang hanya bawah segotom ini saja dimakan dengan minumnya air putih sudah bersyukur banget pada saat itu teman-teman dan bungkusannya pun kecil-kecil tidak terlalu besar ini maksimal kita kasih dua sendok makan ya teman-teman untuk nasi yang setengah jadi tadi kalau memang dibikin lebih besar lagi itu juga bisa-bisa saja tapi pada umumnya rata-rata segini bungkusannya setelah semua terbungkus seperti ini bisa kita rapikan dengan gunting kalau zaman dulu tidak ada rapi-rapian yang penting langsung dimasak matang dimakan nah seperti ini tinggal kita kukus saja teman-teman kita tunggu dengan pengukusnya setelah mendidih itu kurang lebih 30 menit ya teman-teman itu sudah matang segotom ini kaldu darah saya di Kabupaten Gerhubugan ini sangat familiar sekali di tahun-tahun 70 dan 80-an di tahun 80-an itu aram-aram juga sudah ada tapi belum semua orang bisa menikmatinya teman-teman menurut sumber yang saya terima tahun 60, 70, 80 itu masih ada pacekle teman-teman apalagi tahun di bawahnya lagi wah gak bisa kebayang deh kecuali tahun 90-an itu pacekle sudah mulai hilang kemakmuran di Indonesia sudah mulai makmur masyarakat di bawah sudah bisa makan dengan kenyang makanya ada program lagi yaitu 4 Sehat 5 Sempurna untuk rasa ini jelas lebih nikmat daripada zaman dulu kalau zaman dulu itu berasnya perat dan ada pasir-pasirnya juga kelapanya hanya sedikit 1 kilo mungkin dikasih 1 cikalan ya jadi kelapa 1 dibagi 8 ini aku tambahkan tempe goreng tepung wah nikmat sekali untuk resep tempe goreng tepung setelah video ini ya teman-teman ditunggu saja begitulah teman-teman sepenggal kisahku dengan segotom selamat tinggal paceklek dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia amin maka 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 Terima kasih.